Mobil ambulans yang membawa jenazah Novita Intansari, salah seorang korban meninggal dunia, akibat erupsi Gunung Marapi, Rabu Siang tiba di rumah duka. Novita dan anaknya Wahlul Aldeputra, mahasiswa Universitas Andalas, merupakan korban erupsi Gunung Marapi yang dinyatakan meninggal dan berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Sumbar. Tangisan pilu terdengar di sebuah rumah mungil, di kawasan Sungai Duo, Tabek Batu, Kelurahan Ayapacah, kecamatan Koto Tangah beberapa jam sebelum jenazah almarhum Novi disemayamkan. Di rumah duka, sanak saudara mereka baru saja mengubur anak Novita yang biasa dipanggil ahlul oleh teman-temannya. Menurut Nurhayati, kakak sulung dari Novita, pihak keluarga telah melarangnya untuk ikut bergabung dengan anaknya yang akan mendaki Gunung Marapi. Selain faktor cuaca yang kurang bersahabat, Novita juga belum pernah mendaki gunung. Namun karena ajakan anaknya telah dilakukan sejak jauh-jauh hari, Novita pun ikut dengan rombongan anaknya yang berjumlah 18 orang. Pada minggu sore, Nurhayati mendapatkan kabar Gunung Marapi erupsi. Saat dihubungi, telepon gegam ibu dan anak tersebut sudah tidak aktif lagi. Sebelum kejadian, Novita sempat membagikan status sedang di puncak Gunung Marapi bersama anaknya. Dalam video pendek itu, almarhum dan anaknya terlihat begitu menikmati suasana di puncak gunung. Namun, kebahagiaan tersebut hanya sesaat. Dan mendaki gunung yang dilakukan oleh Novita Intan Sari merupakan pendakian yang pertama dan terakhir kalinya bagi ibu lima anak itu. Ini belum pernah, baru sekali. Tapi kalau anaknya sering tiap bulan, pergi baik-baik saja. Tapi sempat dilarang, kan hari hujan, malam, rajin malam itu kan hujan. Ikut, ya kan? Ini orang tuanya cuma walul, orang tua walul yang campur gitu. Berapa orang anak almarhum ini tuh? Anak almarhum berapa orang? Anaknya berlima, yang musuh sekitar tiga tahun lebih. Almarhum dan anaknya dikuburkan berdekatan. Hanya dibatasi satu kuburan yang merupakan kuburan nenek Novita. Kuburan keduanya terletak hanya berjarak 20 meter dari rumah duka. Robiha melaporkan dari Padang.